Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel GT Tutorial RDP3 Oke, baiklah disini saya akan share yang kemarin-kemarin saya live Tentang Windows 11 ya, jadi RDP Windows 11 Nah, yang kemarin kan kita share-nya lewat live ya Dan ini tutorial cara pakenya aja, kita rekam aja lewat video Jadi, biar nanti pas live streaming itu paling kita minta script-nya aja ya Jadi, biar lebih cepat gitu ya, biar lebih efisien juga ya Ya, karena kemarin juga waktu live juga ya, kita muter-muter di situ-situ aja gitu Jadi, ada yang tanyain cara pakenya, ada yang tanya script-nya gitu ya Nah, jadi teman-teman, biar lebih cepat, saya coba untuk bikin videonya, untuk tutorialnya Nah, seperti ini teman-teman Kita copy-kan dulu link bawahnya Oke, kita copy-kan dulu disini, lalu paste Paste, lalu enter Nah, oke teman-teman, kita tunggu disini dia sampai keluar Instalasi yang ini beres dan dia sampai keluar, nanti untuk kita pasteurkan script yang sudah disediakan Dan ini kemarin waktu live juga ini di-share juga ya teman-teman Jadi, untuk sekarang saya bikin videonya, jadi biar teman-teman semua Tonton dulu video ini, lalu kita, kalau mau butuh script-nya Nanti boleh ambil ketika live, tanyain aja Karena kemungkinan besar saya 2 hari sehari aja ya, untuk live streaming Jadi, biar nanti interaksi antara saya dan member lebih dekat lagi ya Jadi, kita gak gimana-gimana gitu kan, gak ada Biasanya kalau di komentar kan ada yang pro, ada yang kontra juga teman-teman Ya, baiknya yang pro, itu saya berterima kasih juga ya Yang kontra juga saya terima kasih juga, karena hacker itu, ya, bikin ramai Jadi, kayak punya dia sendiri, kadang-kadang kayak gitu kan Ya, teman-teman, padahal disini di-share full, semuanya free Dan bila kalian ingin bikin video lagi, ya, kayak gini Silahkan teman-teman berkreasi sendiri ya Jadi, biar nanti kita sama-sama maju gitu Ya, teman-teman juga maju, saya maju, dan kita saling dukung aja ya Ya, karena yang gaji kita itu nanti bukan saya ke teman-teman atau teman-teman ke saya gitu Nanti, ya, nanti di pihak Youtube kan, dari Google AdSense kan, dari pengiklan ya Nah, kita semua dapat keuntungan kayak Youtube, kayak Google, yang punya indukannya ya Yang indukannya, lalu yang punya sarana, Youtube-nya, semuanya dapat penghasilan teman-teman Jadi, gak perlu kita, apalagi kita satu-satuan ya, warga plus 6-2 ya Kita harus saling dukung ya Dan ada ya teman-teman yang mau share channel teman-teman, misalkan di channel saya, silahkan teman-teman Nanti saya share juga di komunitas ya Ini tinggal klik kanan aja tadi, udah di-copy ya Nah, kita tunggu sampai dia instalasinya benar-benar beres Nah, seperti ini, ini butuh ngerox, ng-rock ya Ng-rock ini sudah set banyak banget teman-teman, ya, untuk keperluan gratisan Semuanya yang bisa dipakai, ya, pasti saya pakai teman-teman Ini banyak banget, ya, ambil, ya, nggak dipakai kan, nggak dipakai kan Nah, di sini kita pastikan lagi nanti Ini klik kanan, lalu pastik, lalu nanti Kita tunggu sampai instalasi ini beres, lalu kita nanti di-remote aja ya Jadi, remote, untuk remote-nya nanti kan udah setiap pintu itu ada remote-nya Kalau di-end-end itu kali, kita tunggu dulu remote-nya Nah, teman-teman nanti bisa saling sharing Kalau ada, nanti pas saya live, teman-teman bisa sharing-nya sama saya Jadi, misalkan gini, ada yang teman-teman nggak paham Dan nanti mungkin saya ada, pernah gitu Jadi, pernah pakai gitu Jadi, nanti bisa sharing Nah, atau mungkin saya ada kesalahan dari cara pakainya Atau kayak gimana, teman-teman boleh sharing nanti saya langsung ya Jadi, ketika live streaming itu, live streaming itu bukan apa-apa teman-teman Cuma untuk, ya, saya yang punya channel dan member-member yang nonton Teman-teman, rekan-rekan semua yang nonton, yang subscribe, yang ikut Di sana boleh kita sharing ya, teman-teman Tentang apa aja, mau tentang Youtube, mau tentang berat yang sayang, atau apapun Teman-teman Pasti, segala pengetahuan itu kalau kita coba sendiri itu capek, keburu habis waktu kita teman-teman Tapi kalau kita dengan sharing kayak live streaming, kemudian lihat dari chatting yang kita sharing Dan saya ada pengalaman dari sana Kita bisa sharing dan kalian nggak perlu lagi ngalamin itu Karena itu masa-masa paling sulit kayak gini ya Ada satu channel, saya coba Channel itu saya ngambil dari sosmed lain ya Nah, channel itu videonya udah sampai 6.000 jam tayang dan subscribe-nya itu udah 1.500 kurang lebih ya Dan itu nggak monet, teman-teman Saya coba ganti video ya Saya delete video-video yang memang ada video orang Tetep aja pemberitahuannya itu video yang re-upload gitu Nah, disitu saya jadi paham, oh ini nggak mungkin Kalau sebelum monet, saya pakai-pakai video-video kayak orang gitu Di sosmed kayak gitu, itu nggak mungkin Jadinya capek, nah ini udah baris gitu, teman-teman Ya, jadinya capek nanti Ketika nggak monet itu sakit banget, teman-teman Karena itu perjalanan kan Nah, jadi kayak gitu, nanti kita bisa sharing seperti itu Kalian nggak perlu ngalamin seperti itu Karena saya udah alamin, teman-teman Jadi kita sharing di live streaming Bukan untuk apa-apa loh Oke, kita pastiin dulu disini Lalu kita cari remote-nya Remote-nya tinggal ketik remote-nya disini Nah, kayak gini Lalu kita copy-in IV-nya disini Lalu enter boleh, connect boleh Kalau minta user ya ini usernya Masukin aja Usernya mah dimasukin dengan tinggal copy-paste-copy-paste aja Biar ini biasanya sama sih Ini bisa setiap browser ini Ini karena nggak login Jadi browser-nya ini tinggal tambahin aja Bisa bikin lagi Tambahin aja bisa bikin lagi Ini bermanfaat untuk teman-teman Buat apa aja Atau buat Coba-coba RDP yang gratis Sebelum membeli Jadi fungsinya itu Fungsi tutorial seperti ini tuh Pasti ada fungsinya deh Apapun pasti ada fungsinya Karena sebuah karya itu nggak mungkin Nggak mungkin nggak ada fungsinya Kalau misalkan ini salah nih Salah nih Nggak usah Nggak usah nyinyir Atau gimana Nggak usah Palingan kita dikomentar Bang ini salah Jadi nanti Misalnya bisa diperbaiki Kita seling Seling bantu aja Nggak keluarga di batu ya Semuanya itu perlu perjalanan Sudah masuk nih ke remote Ke remote Dan kalau misalkan kan Nggak ada browser tuh di dalamnya Nah kita siapin aja Kayak perumun kayak gini Di download di komputer kita Lalu kita Dan kita tunggu Sampai Yang benar-benar Jogin Jogin Sampai Tadi ada Errol Lalu 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 Yes Ini udah connect Nanti kalau muncul Kayak tadi itu Nomor aja Sebelah ini Tadi kan Saya ngambil Yes Kalau mungkin IP yang saya pakai Mungkin terlalu banyak Login Login ke Rbq ini Nanti boleh Kita coba Ganti IP-nya Mau dari Nubben-nya Kalau dari Sekilinya Diganti IP-nya Mau dari Rbq ini Kita coba aja Kita coba aja Pilihan dulu Yang lebih mudah Kita masih bisa Login Dan Dan Kita copyin dulu Untuk Chrome-nya Karena kita harus Blowsing di Sini Kita harus Blowsing di Apa? Di Rbq ini Ini cukup Lambat Menurut saya Menurut saya Untuk Rbq Tapi Untuk Rbq Kita coba Coba Ini rasanya Untuk Rbq 11 Rbq Dengan Speks Seperti Ini Seperti Seperti Apa Seperti Itu Ya Oke Kita pastiin Disini Untuk Chrome-nya Nah Oke Kita install Aja Teman-teman Kita langsung Install Aja Disini Dan Ini Untuk Sarana Browsing-nya Ini Browser Yang kita ingin Kecuali Chrome-nya Seperti 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 Kalau mau Kalian Bisa tambahkan Lagi Disini Bisa tambahkan Lagi Keringan Untuk Memperbanyak Lagi Jadi Biasanya Mengundu Selesai Oke Nanti Ini Tunggu Aja Teman-teman Dan Ini Kita Kurban Berarti Kalau Jalan Gak Ini Bebas Terserat Kalau Teman-teman Mau Di Hati mau dibikin lagi konten, silahkan teman-teman dan untuk script, mungkin kalau di-share di deskripsi kadang-kadang saya suka ketik-ketik, saya coba dulu di deskripsi kalau misalkan saya lagi live, boleh tanya nanti saya share juga di live streaming saya karena fungsinya live streaming disitu untuk tanya jawab aja biar secara langsung, karena banyak sekali kontak dari WA mereka melihat saya lewat WA ini berberes ini saya di laptop teman-teman, biasanya di komputer tapi cuma webcam ini nimpelnya di laptop dan webcamnya murahan sih ya, jadi gambarnya kurang jelas ya apakah teman-teman biar saya bisa sembunyi ya teman-teman oke, ini sudah masuk nih kita masuk di internet ini juga coba disini tidak ada karta ya, jadi IP-nya bersih sih kalau RDP itu IP berbayar, jadi sangat bagus ya kalau itu kayak kalau nonton YouTube atau mungkin kayak gini mungkin terlalu banyak yang pakai biasanya atau dia dari luar ya karena tidak merekomendasikan di negara ini jadi DNS kita terdeteksi spam gitu terlalu banyak pemakaian kita terdeteksi spam itu yang apa biasakan itu karena IP-nya kalau pakai yang Jerman biasanya kena sih kalau American Kingdom biasanya kena seperti itu nah seperti itu teman-teman nah ini sudah bisa kita bisa browsing meskipun tidak maklumat sedikit ya teman-teman tapi yang pasti RDP ini bisa dipakai dan ini bertahan sampai satu jam kalau tidak salah ya karena dari kemarin waktu live streaming misalnya satu jam dia mati gitu jadi ini bertahan sampai sekitaran satu jam teman-teman teman-teman yang mau coba oke teman-teman segitu aja dari saya dan kurang lebihnya itu saya minta maaf ya teman-teman dan sebetulnya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini dan terus pantangin channel ini dan dukung channel ini saya berterima kasih banyak ke teman-teman semua rekan-rekan semua dan buat hacker juga saya berterima kasih biar channel ini tetap ramai oke jika ini bermanfaat silahkan like dan komentar di kolom komentaran yang positif-positif teman-teman ya dan benar-benar ini bermanfaat biar buat teman-teman semua oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih